Intro Yoho Apa kabar nakama semuanya Membahas mengenai kerajaan kuno Atau tentang abad kekosongan Merupakan topik yang paling kami sukai Karena Ada banyak sekali kemungkinan jawaban Yang tersedia tendang jawaban dari misteri Tendang kerajaan kuno Dan tentunya Karena ini merupakan salah satu misteri Paling besar di dunia One Piece Topik tendang kerajaan kuno ini Memiliki poin pendukung yang tidak terlalu banyak Dan kami memiliki Pemikiran gila lagi Tendang seseorang yang benar-benar penting Dalam serial ini Yakni mengenai Joy Boy Jadi Selamat datang di Mega Teori Diskus OP Tanpa basa-basi lagi Langsung saja Mari kita mulai Sekarang Jika kita perhatikan Ark dari Ark cerita ini Petualangan dari petualangan mangi di Luffy Luffy selalu saja Mengunjungi sebuah pulau Yang dimana pulau tersebut Menggunakan sistem kerajaan Dan Tirani kerajaan Biasanya sedang dalam masalah Ark yang paling mudah diingat Tendang konsep ini Adalah Ark Alabasta Dan Ark Tres Rosa Mengingat Kedua Ark tersebut Sering kami singgung disini Jika diperhatikan Lebih dalam lagi Orang yang membereskan konflik Setelah Luffy mengalahkan Vilain utamanya Tetaplah warga kerajaan tersebut Maksud kami Setelah Luffy mengalahkan Krokodil Ataupun Doflamingo Orang yang harus berhadapan Dengan rakyat Dan memerintahkan Apa yang harus dilakukan selanjutnya Tetaplah sang raja Dari kerajaan tersebut Di Ark Wonokuni juga Meskipun Ark ini belum selesai Luffy tidak terlalu ditonjolkan Sebagai orang yang benar-benar Harus mengkomandoi warga Wonokuni Justru Momonosuke lah yang harus bertanggung jawab Tentang warga Wonokuni Harus memerintah para samurai yang ada Seperti sebagaimana Ketika samurai yang ada di tahanan penjara Udon itu Tunduk di hadapan Momonosuke Yang berarti Intinya adalah Dalam cerita ini Sang pemimpin dalam wilayah tersebut Harus benar-benar mengendalikan secara penuh Tendang rakyatnya Dan sekarang Kita semua tahu bahwa Ark dimana Luffy melawan pemerintah dunia Pasti akan terjadi Entah itu setelah Ark Wonokuni Ataupun setelah Luffy mencapai pulau Laftel Ketika Luffy melawan pemerintah dunia Siapa sebenarnya pemimpin sejati Atau mudahnya pemimpin sesungguhnya Dari orang yang pemerintah dunia ini Apakah Monkey the Dragon? Tentu saja bukan Dragon sejauh ini Hanyalah orang yang mencoba Untuk membuat revolusi terhadap dunia ini Orang yang benar-benar menentang pemerintah dunia Tapi Dragon bukanlah pemimpin asli Dari dunia ini Hanya ada satu orang yang kita semua ketahui Sebagai pemimpin dunia ini Dan 20 kerajaan Atau pemerintah dunia Merebut kemimpinan dunia Dari orang tersebut Tidak lain dan tidak bukan Kemungkinan terbesar Mengenai pemimpin asli dari dunia ini Adalah Joy Boy Yap Joy Boy memiliki nama yang besar Dalam cerita ini Ia disinggung dua kali Yang pertama adalah ketika Niko Robin mengobrol dengan Raja Neptune Dan yang kedua adalah Ketika Roger sampai di Love Tale Dimana Roger berkata bahwa Joy Boy meninggalkan harta yang luar biasa Joy Boy sepertinya memiliki peran yang benar-benar besar Terhadap kerajaan kuno dan dunia ini Dengan konsep bahwa Luffy hanyalah orang yang mengembalikan kepemimpinan Kepada orang yang seharusnya Kami terbesit sebuah kemungkinan bahwa Bagaimana jika sebenarnya Yang dilempar ke masa depan Dari masa lalu yang jauh Bukanlah Kosuki Toki seorang Melainkan Kosuki Toki melemparkan pemimpin dari dunia ini juga Yakni Joy Boy Poinnya adalah Bagaimana jika yang dikatakan Roger Tentang mereka terlalu dini Atau mereka terlalu terburu-buru itu Bukan hanya senjata kunonya Yang belum hadir dalam era Roger Melainkan Seseorang yang harus memimpin dunia ini juga Belum hadir di dunia ini Dan inilah kenapa Roger berkata bahwa Ia ingin sekali bertemu dengan Joy Boy Karena mungkin Memang ada kemungkinan Untuk orang-orang di masa sekarang Bisa bertemu dengan Joy Boy Tidak ada orang selain Joy Boy Yang memang harus bertanggung jawab Dan mengontrol dunia ini Sebagaimana mestinya Dragon ataupun Luffy Hanyalah orang yang mencoba Untuk melakukan revolusi Dan menegakkan keadilan Sebagaimana mestinya Dan pada percakapan Luffy Dengan Rayleigh di One Piece chapter 507 Rayleigh bertanya Bahwa apakah kamu bisa mengontrol lautan ini Dan jawaban Luffy adalah Aku tidak akan mengontrolnya Raja Bajak Laut hanyalah orang yang paling bebas di lautan Sehingga Dari pernyataan ini Sudah membuktikan bahwa Luffy tidak memiliki tanggung jawab Tentang dunia ini Dan orang yang paling berhak Untuk bertanggung jawab Dan memerintah kembali dunia ini Sebagai mana mestinya Adalah Joy Boy Kosuki Toki dan Joy Boy Sepertinya membagi tugas mereka Toki Terbang ke masa depan Dimana kondisi dunia Masih benar-benar kacau Kondisi dunia Masih belum tahu Siapa orang yang mampu Untuk mengembang tugas berat Untuk mengembalikan dunia ini Sebagai mana seharusnya Kondisi dimana Wano Kuni Masih belum dibuka Dan untuk Joy Boy Kami pikir Joy Boy akan hadir Ketika semuanya sudah siap Senjata kuno sudah siap Orang yang ingin menumbangkan Pemerintah dunia sudah ada Orang-orang sudah mengetahui Kebenaran tentang dunia ini Hingga mudahnya Kehadiran Kosuki Toki Di masa Oden Kosuki itu Mungkin Toki diberi tugas oleh Joy Boy Untuk menyiapkan segalanya Untuk kedatangan Joy Boy Termasuk membuka Gerebang Wano Kuni Dan Kehadiran Joy Boy itu Muncul untuk ikut Menggulingkan pemerintah dunia Dan mengambil kembali Pemerintah dunia ini Untuk kembali Berada di tangannya Ya kami akui Ini merupakan sebuah pemikiran Yang cukup gila Tapi ini sejala dengan konsep Yang sudah ada Kita lihat dari konsep Menyerahkan dirinya Goldie Roger Roger menyerahkan dirinya Untuk memunculkan Era Bajak Laut Dengan tujuan Akan ada orang yang menjadi The next Goldie Roger Untuk mengemban tugas Yang belum bisa Roger tuntaskan Yakni karena Roger terlalu terburu-buru Dengan terciptanya Era Bajak Laut Ini bisa saja Memunculkan Satu dari sekian ribu Bajak Laut Yang mencari kebenaran Dari dunia ini Dan menjadi Seorang Raja Bajak Laut Ini juga sejalan Dengan sebagaimana Oden Kozuki Yang bersedia mati Untuk menyerahkan tugasnya Kepada Sembilan Akazaya Sembilan Akazaya Diberi tugas Untuk membuka Gerbang Wano Kuni Sehingga mudahnya Kozuki Toki Roger dan Oden itu Adalah orang-orang Yang hadir Dan siap mati Untuk menyiapkan Kehadiran seseorang Yang saat ini Masih di perjalanan Dari masa lalu yang jauh Yakni Kehadiran Joy Boy Sehingga Ketika Sang pemimpin dunia Yang asli hadir Semuanya sudah siap Senjata kuno Sudah ada The next Goldie Roger Sudah ada Dan tentunya Gerbang Wano Kuni Sudah dibuka Untuk dunia Kesimpulannya adalah Kami memiliki Pemikiran yang Cukup gila Dasar dari teori ini Semua adalah Ketika dunia Dalam kekacauan Dan ternyata Dunia dipimpin Oleh orang yang salah Luffy sejauh ini Hanyalah karakter yang Mendekatkan keadilan Sebagaimana mestinya Dan Luffy Bukanlah orang yang Akan memimpin dunia ini Yang sedang dalam Kekacauan Luffy dan Dragon Kami pikir Tidak jauh berbeda Sang Ayah Anda Hanyalah orang yang Sepertinya Melakukan revolusi Terhadap sesuatu Yang ia anggap Salah Sehingga Luffy Maupun Dragon Dalam cerita ini Hanya bertugas Untuk mengembalikan Kepemimpinan dunia ini Kepada orang yang Seharusnya memimpin Dan jika Pemerintah dunia Digulingkan Siapa yang seharusnya Memimpin dunia ini Tidak lain dan tidak bukan Adalah pemimpin Kerajaan kuno Yakni Joy Boy Joy Boy dan Kosuki Toki Berangkat dari masa lalu Yang jauh Secara bersamaan Namun Mendarat di waktu Yang berbeda Toki hadir di waktu Dimana sebelum Joy Boy datang Sehingga mudahnya Tugas Toki adalah Untuk menyiapkan Segala sesuatunya Untuk kedatangan Joy Boy Dan kebetulan Tugas Toki ini Relevan dengan orang Yang ia temui Yakni Sebagaimana Kita sudah melihat Apa yang sudah Oden dan Roger Lakukan Untuk generasi berikutnya Sehingga nanti Jika teori ini benar Sepertinya Luffy akan bertemu Dengan orang Yang sangat ingin Roger temui Tidak lain dan tidak bukan Dia adalah Joy Boy Sekarang mungkin Ada beberapa orang Yang bertanya Min kenapa Bukan Momonosuke Saja Orang yang Memberintah dunia Bukankah Yamato bilang Momonosuke Adalah orang Yang bisa Membawa Fajar yang baru Ya Kurang lebih Yamato pernah Bilang seperti itu Sekarang Mari kita Ingat kembali Setelah Roger Mencapai Laftel itu Roger dan Relic Pernah berdebat Komedi Mengenai siapa Yang selanjutnya Bisa menuju Laftel Atau yang akan Membawa Fajar Negeri ini Dan Roger berpendapat Bahwa Sepertinya Itu adalah Anaku Ya Kami lupa Bagaimana Kata-kata Persisnya Tapi Intinya adalah Roger menganggap Anaknya yang akan Meneruskan Apa yang Belum bisa Roger Tuntaskan Lalu Apa yang terjadi Pada anaknya Ia menjadi Donat oleh Akai Maksud kami Es mati Di tangan Akainu Demi melindungi Monkey di Luffy Dan Pengetahuan Yamato ini Sepertinya Yamato ambil Dari buku Diary Oden Kozuki Sehingga kami pikir Hal yang wajar Untuk sang ayah Memiliki harapan Kepada anaknya Untuk bisa menutaskan Apa yang belum bisa Ditutaskan oleh ayahnya Sehingga kami pikir Momonosuke Tidak relevan Untuk menjadi Pemimpin dunia ini Dia lebih cocok Menjadi Tukang kebun Eh maksud kami Menjadi seorang Shogun Memimpin Pulau Wano Kuni Jadi Bagaimana Menurut Nakama semuanya Berikan komentar Kalian Atau berikan Koreksi kalian Semua Atas teori kami Tersebut Di kolom Komentar Di bawah Jadi Kami Diskus OPE Dan terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax